Intro Shalom amang inang saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Salam Paskah buat kita semua dimanapun kita berada pada saat ini Biarlah semangat Paskah terus Bekerja, mempengaruhi kehidupan kita Memiliki pengharapan yang teguh untuk menjalani kehidupan ini Sekali lagi kami mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan Namun lebih dahulu kita berdoa Mari kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ala Bapak kita Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai saudara semuanya Amin Bapak Ibu saudara-saudara ku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus sebagai natserenungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 6 April 2024 Tertulis dalam kitab kejadian 8 ayat 22 Demikian bunyinya Selama bumi masih ada Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai Dingin dan panas Kemarau dan hujan Siang dan malam Sekali lagi saya bacakan Selama bumi masih ada Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai Dingin dan panas Kemarau dan hujan Siang dan malam Demikian bunyinya Judul renungan ini dapat kita katakan adalah Penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu saudara-saudara ku Setelah peristiwa airbah berlalu Nuh memberikan persembahan korban bakaran di mesbah Tuhan Melihat hati Nuh yang tulus Tuhan berjanji kepada Nuh Bahwa tidak akan mengutuk bumi dan membinasakan lagi bumi seperti airbah Kita bisa lihat di dalam kejadian 21 Dan janji itu ditandai Dengan adanya pelangi di langit Melalui peristiwa airbah Itu Allah mendapati Nuh sebagai manusia yang setia dan taat kepada Allah Nuh dikasihi dan diberkati Allah Karena cara hidupnya yang benar dan tidak bercelah Bumi pun diselamatkan Manusia menikmati kehidupan lagi di bumi yang diciptakannya Maka disinilah Allah berjanji bahwa selama bumi masih ada Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai Dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam Karena segala sesuatu yang ada di kolong langit maupun yang diatasnya Atau apapun itu baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat saudaraku Adalah sesungguhnya ciptaan Tuhan Dan milik kepunyaannya semua-semuanya Serta semua itu ada di dalam kendalinya kuasanya Inilah janji Tuhan yang menjamin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita Selama-lamanya selama kita ada di dunia ini Walaupun berulang kali terjadi bencana alam yang kita tahu dari informasi Dari berita-berita di berbagai belahan bumi Namun bumi tetap ada sampai saat ini bukan saudaraku Membuktikan Allah ini tetap setia dengan janjinya Oleh karena itu jangan terus menabur Meskipun terkadang hasil tua yang tidak selalu seperti yang kita harapkan Tapi teruslah melakukan yang terbaik Meskipun terkadang apa yang kita terima itu tidak sesuai dengan harapan Saat kita tidak berhenti menabur Itulah kita menjadi berkat bagi orang lain Bagi kita sendiri Dan kita akan menuai tanpa batas Yakni hidup yang kekal itu Yang dimana Tuhan berikan kepada kita saudaraku Saya mengutip dalam kitab Galatia 6 ayat 8 Dikatakan sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Ini mengingatkan kita semuanya Baiklah kita menabur kebaikan-kebaikan selama kita ada Sehingga kita akan menuai kelak Yakni hidup yang kekal yang Tuhan telah janjikan Kepada orang-orang yang percaya Jangan pernah kita menabur Untuk kebutuhan kedagingan kita saja Karena itu akan binasa Dan tidak bermanfaat Tidak berguna Oleh karena itu Renungan ini mengingatkan kita semuanya Mari kita menyandarkan akan kasih Tuhan Yang senantiasa menyertai hidup kita Sekarang dan sampai selama-lamanya Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan buat sapaan firmanmu Yang mengingatkan kami semuanya Bahwa engkau senantiasa menyertai hidup kami Tidak ada henti-hentinya berkatmu berlimpah Dalam kehidupan kami Kiranya engkau ajar kami Tuhan Untuk melakukan Yang terbaik dalam kehidupan kami Sehingga kami kelak akan Mendapatkannya atau memperolehnya Yakni kehidupan yang kekal Bukan kami Menabur Untuk kedagingan kami Yang fana ini Tetapi kami akan menabur Kehendakmu Tuhan Sepanjang hidup kami Agar itu berguna Bagi Hidup kami Dan bagi orang lain juga Kami berdoa Tuhan Buat semua umatmu Dimanapun mereka berada pada saat ini Dalam segala banyak pergumulan mereka Tuhan Kiranya engkau sembuhkan bagi mereka yang sakit Kau kuatkan imannya bagi mereka yang lemah Kau cukupkan Tuhan kebutuhan mereka bagi mereka yang kekurangan Kau hiburkan mereka Tuhan bagi mereka yang sedang berduka Tuhan kami bawakan semuanya itu kepadamu Kiranya engkau turut campur tangan di setiap Pergumulan hidup umatmu ini Bapak di surga Selpanjang aktivitas kami sepanjang hari ini Kami mau Tuhan Yang menolong kami Karena kami mampu menjalani Tugas-tugas kami masing-masing Seturut dengan kehendakmu Kami hanya berdoa Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Terimalah berkat Tuhan Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapak Serta persekutuan roh kudus Menyertai saudara semuanya Amin Demikianlah Bapak Ibu Renungan yang telah saya sampaikan Kiranya bermanfaat bagi kita Selamat berkarya Tuhan memberkati kita Shalom Selamat menikmati 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 Selamat menikmati